Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Toberian dalam program Aku Diberkati Setiap Hari dan tentunya pada saat ini saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik, amin ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan yang suka cita, ada dalam keadaan yang luar biasa sekali nah pada saat ini saya akan bicara tentang tabur tuai dan saya percaya Bapak Ibu kita semua sudah pernah mendengar tentang ini tentang hukum tabur tuai, apa yang ditabur itu juga yang dituai, menabur banyak maka akan menuai banyak dan pada saat ini mari kita baca Alkitab kita masing-masing dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai yang ke 8 1, 2, 3 jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan tetapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu nah jadi Bapak Ibu seperti yang saya bilang tadi bahwa hukum tabur tuai ini nyata dan berlaku untuk cita Bapak Ibu apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai karena ada pribahasa yang mengatakan seperti ini menabur angin akan menuai badai kalau kita tabur yang jahat maka kita akan menuai yang jahat pula dalam kehidupan kita kalau kita menabur yang baik-baik maka kita akan menuai yang baik-baik pula dalam hukum tabur tuai ini Bapak Ibu ada banyak yang melupakannya yaitu apa? tentang waktu nah kalau mau menabur cepat taburlah kacang hijau ya kan? karena kacang hijau dalam waktu 5 hari kita akan bisa menuai kecambah tapi kalau kita mau lebih berharga lagi kita bisa menabur padi karena dalam waktu 3 bulan maka kita akan menuai gabah sehingga kita bisa menggilingnya lalu menjadi beras nah tapi kalau kita mau lebih berharga lagi Bapak Ibu kita bisa menabur atau menanam pohon durian kita bisa tanam pohon ulin kita bisa tanam pohon jati ataupun kita bisa tanam pohon cendana nah jadi Bapak Ibu saya mau bilang begini bahwa setiap kita memiliki waktu untuk menuai amin dan yang jadi pertanyaannya sekarang adalah apa itu tabur tuai? nah seharusnya ketika kita berbicara tentang hukum tabur tuai seharusnya itu kita tidak hanya berbicara tentang berkat kita tidak hanya berbicara tentang pelipat gandaan kita tidak hanya berbicara tentang mujizat tetapi lebih khusus kita berbicara tentang kehidupan yang kekal karena apa? karena hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu kita hanya sementara saja tidak ada manusia yang hidup abadi artinya apa? semua manusia pasti mati mau dia pejabat, mau dia petani, mau dia pendeta, mau dia majelis mau dia pembela sidang, mau dia pemain musik, mau dia WM, mau dia singer semuanya pasti akan mati nah jadi pada saat ini dalam pendahuluan yang saya pelajari begini orang yang berlelah bagi Tuhan suatu kali atau suatu saat dia akan menuai hasilnya karena Alkitab berkata orang yang menabur dengan mencucurkan air mata dia akan menuai dengan sorak-sorai sekalipun pada saat ini kita berada dalam kehidupan yang sangat sulit sekali sekalipun kita berada dalam keadaan yang tidak enak sekali tetapi saya mau bilang dan saya yakini bahwa apa yang kita tabur mulai saat ini kita akan menuai dengan sorak-sorai karena janji Tuhan tidak pernah berubah janji Tuhan tidak akan pernah diingkarinya janji Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita amin dan oleh sebab itu pada saat ini Bapak Ibu saya mau bilang buat kita bahwa fokus kita kepada kehidupan yang kekal dan apa yang harus kita ketahui tentang hukum tabur tua ini yang pertama yang saya pelajari apa yang kita tabur saat ini itu akan mempengaruhi kehidupan dan sampai kepada keturunan kita contoh Adam dan Hawa tetapi karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sehingga kehidupan yang abadi itu tidak ada lagi dan oleh sebab itu pada saat ini ini yang mau saya bilang bahwa apa yang kita tabur saat ini itu mempengaruhi kehidupan kita bahkan sampai kepada anak cucu kalau kita berlaku kurang ajar maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita bahkan sampai ke anak cucu kalau kita culas kalau kita jadi membohong kalau kita jadi jahat maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita sampai kepada kehidupan anak cucu dan yang ketiga Bapak Ibu apa yang harus kita ketahui tentang hukum tabur tua ini ada sebab dan akibat contohnya Nuh kita bisa lihat Nuh sebabnya apa sehingga Nuh dan keluarganya diistimewakan Tuhan yang pertama Alkitab mencatat karena Nuh mendapat kasih karunia kenapa Nuh mendapat kasih karunia karena dia bergaul karib dengan Tuhan sehingga dia dan keluarganya diberikan kesempatan hidup ketika air bah datang dan mereka menaiki batrah yang Tuhan suruh Nuh buat ini yang mau saya bilang Bapak Ibu bahwa dalam kehidupan kita ini bahwa ada hukum tabur tua kalau kita menabur yang baik maka kita akan menuai yang baik kalau kita menabur di dalam roh maka kita akan menuai di dalam roh kalau kita menabur dalam kedagingan kita maka kita akan menuai kebinasaan dalam kehidupan kita dan oleh sebab itu sebagai penutup Bapak Ibu saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa prinsip hukum tabur tua ini adalah sebuah bukti bahwa manusia diberikan kehendak bebas dalam dunia ini Bapak Ibu kita diberikan kehendak bebas kita mau ikut Tuhan kita mau menyembah Tuhan atau tidak kita diberikan kebebasan tetapi ingat bahwa ada sebab dan akibatnya kenapa ada orang binasa? karena sebabnya dia tidak percaya apa akibat dari orang tidak percaya kepada Tuhan maka dia akan menerima kebinasaan yang kekal oleh sebab itu Bapak Ibu pada saat ini saya mau bilang janganlah kita sesat sebab Allah tidak dapat dipermainkan sekali lagi saya mau bilang Allah tidak dapat dipermainkan jangan sedikit-sedikit hari ini kita tobat besok-besok kita kumat hari ini kita tobat besok-besoknya kita kumat begitu terus tapi pada saat ini saya mau bilang kepada kita semua tetaplah setia tetaplah semangat dalam melayani Tuhan jangan sampai pelayanan kita sia-sia jangan sampai iman kita ini sia-sia nah yang saya maksudkan sia-sia adalah jangan sampai kita melayani Tuhan kita berdoa kita punya karunia berbahasa karunia penglihatan karunia bernubuat tapi ujung-ujungnya tidak masuk surga juga Bapak Ibu ini yang saya maksudkan bahwa sia-sia dalam kehidupan kita nah oleh sebab itu pada saat ini saya mau bilang buat kita semua sebagai penutup bahwa kita harus ingat apa yang kita tabur itu yang kita tuai Tuhan Yesus memberkati kita selamat menikmati